Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om CT. Tol Jogja Solo Saat ini sedang proses pembangunan teman-teman Banyak bangunan yang terdampak jalur Tol Jogja Solo Nah, salah satunya bangunan sekolah di wilayah Magu Harjo, Depok Sereman, Yogyakarta Nah, lokasinya itu di utara sana teman-teman Yuk ikuti video ini Tol Jogja Solo terbagi dalam 3 seksi Seksi 1 itu dari Kartosuro sampai Poromartani Seksi 2, Poromartani sampai Gamping Sleman Lalu seksi 3 dari Gamping sampai Bandara YA Kulonprogo Nah, seksi 2 ini teman-teman Ada bangunan sekolah yang terdampak Tol Jogja Solo Yaitu SMK Negeri 1 Depok Yang lokasinya berada persis di pinggir ringkrut utara Magu Harjo, Depok Sereman, Yogyakarta Yang besok ini bakal dilalui Tol Jogja Solo Dengan konstruksi tol melayang atau dibangun elevatif Namun hanya sebagian muka sekolah ini yang bakal terdampak Tol Jogja Solo teman-teman Makanya sekolah ini harus rela berbagi lahan dengan jalur Tol Jogja Solo Karena setidaknya ada 1000 meter persegi lahan yang terdampak proyek Tol Jogja Solo teman-teman Nah, ini gambaran Tol Jogja Solo yang menerjang sebagian lahan muka SMK Negeri 1 Depok teman-teman Nah, sekarang Om CT mencoba melihat jalur Tol dari belakang Lodremat itu teman-teman Ini dari arah Portomartami Lalu masuk ke area persawan itu Nah, itu patok-patoknya Kelihatan Informasinya konstruksi di sini dibangun melayang Lalu menuju ke arah Barat Melewati jalan tajam ini teman-teman Dan menerjang sebagian lahan sekolah SMK Negeri Depok Di sana itu teman-teman Ini dari sisi timur sekolah SMK Negeri 1 Depok Nah, itu penampakannya Nanti kita lihat lahan-lahan yang terdampak Tol Jogja Solo Di lahan sekolah itu teman-teman Di timur sekolah juga ada SPBU teman-teman Namun Om CT belum mendapatkan informasi apakah SPBU ini juga terdampak tol Karena di sini tol besok melayang Sehingga pilar-pilar atau tiang-tiang jalan tol apakah mengenai SPBU ini juga Nah, dari area persawan tadi teman-teman Jalur tol lalu menuju ke sini Ini ada patok kuning Lalu mengarah jalurnya ke bagian muka SMK Negeri 1 Depok Nah, itu teman-teman Nanti kita coba deketi lebih jelas ke sana Lalu di depan ini adalah jalan tajam teman-teman Sekarang tambah rame Karena menjadi jalur utama menuju Stadion Magu Harjo, Sleman Nah, ini arahnya ke sana teman-teman SMK Negeri 1 Depok ini memiliki dua pintu masuk atau pintu utama teman-teman Satu pintu ini menghadap ke selatan Dan langsung menuju jalur ring road utara teman-teman Nah, ini penampakannya Jadi besok tol dibangun melayang Di atas sebagian lahan sekolah ini Lalu melayang di atas ring road utara ini teman-teman Nah, itu ada Kelihatan patok putih merahnya Bersandar di tengah ring road utara Nah, ini teman-teman Nah, ini pintu utama yang langsung menuju ring road teman-teman Yang terdampak tol Jogja Solo Karena di sini Terpasang patok putih kuningnya teman-teman Berarti ini tanda tengah atau as tengah jalur tol Jogja Solo Ini teman-teman Nah, lalu satu pintu utama lagi Menghadap ke timur Menuju jalan raya tajam ini teman-teman Nah, pintu ini juga terdampak jalur tol Jogja Solo Nah, ini suasana di halaman depan SMK Negeri 1 Depot teman-teman Suasananya tidak terlalu rame Dan itu kelihatan patok-patok yang tertanam di halaman muka sekolah Ini dilihat dari gerbang utama Kelihatan banget bahwa lahan sekolah ini bakal berbagi dengan jalur tol Jogja Solo teman-teman Meskipun konstruksi tol di sini melayang Namun tetap menyita lahan sekolah juga Nah, itu teman-teman Patok-patok penanda proyek tol sudah tertanam di berbagai tempat di lahan sekolah ini Kemungkinan jalur tol yang melewati sekolah ini Akan menyerong teman-teman Namun belum tahu juga besok pembangunannya Kita tunggu saja Nah, dilihat dari patok-patok yang tertanam Maka ada beberapa bangunan dan bagian sekolah yang bakal digusur teman-teman Dan informasinya ruang praktik kemperhotelan mini ini juga terdapat Ini lokasinya di ujung pojok selatan sekolah Nah, HOMCT sekarang di samping timur Sekolah SMK Negeri 1 Depok teman-teman Nah, inilah jalur tol yang menerjang sebagian lahan sekolah ini Itu kelihatan patok cor putih merah yang tertanam di dalam lahan sekolah teman-teman Dan ada bangunan yang sepertinya juga terdampak ini Ini namanya apa ini ya Bangunan untuk prani business center Namun informasinya Sebagian bangunan sekolah termasuk pintu gerbang tadi teman-teman Rencananya akan dipindah di lahan sekolah ini juga Jadi sekolah ini tetap aman Nah, kalau dilihat dari sebelah jalan ini teman-teman Informasinya besok jalur tol Jogja Solo Akan melayang di atas jalan tajam tadi Atau di depan pom bensin tadi teman-teman Nah, lalu melayang di atas bagian lahan sekolah SMK Negeri 1 Depok ini Dan selanjutnya akan tetap melayang Melewati jalur ring route utara Lalu ke barat sana teman-teman Nah, ini penampakannya Kelihatan itu patoh-patoh yang tertanam Dan terpasang di area ring route ini teman-teman Nah, itu teman-teman Bangunan sekolah yang terdampak tol Jogja Solo Seksi 2 di wilayah Maguharjo Depok Sleman, Yogyakarta Nah, semoga pembangunan tol besok berjalan lancar Dan tepat waktunya teman-teman Karena railroad utara ini menjadi jalur vital Baik untuk akses menuju kota Jogja maupun untuk keluar kota Bisa dibayangkan besok pembangunan tol Jogja Solo di atas ring route utara ini Akhirnya kita tunggu saja pembangunannya Oke, teman-teman Itu dulu video dari Om CT Semoga video ini bermanfaat Mohon maaf jika ada kekurangannya Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di video Om CT Salam Om CT Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton